Wali Kota Jambi Syarifasa didampingi Wakil Wali Kota Maulana menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mengikuti sidang tahunan MPRRI, DPDRI, dan DPRRI tahun 2023, serta mendengarkan pidato kenegaran Presiden. Wali Kota Jambi Syarifasa didampingi Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mengikuti sidang tahunan MPRRI, DPDRI, dan DPRRI tahun 2023, serta mendengarkan pidato kenegaraan Presiden bertempat di ruang rapat suarna bumi gedung DPRD Kota Jambi Rabu 16 Agustus 2023. Diketahui pidato yang akan disampaikan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Jokowi Dodo, yakni Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2024, dan nota keuangan serta dokumen pendukung masa persidangan 1 DPRRI, Wali Kota Jambi Syarifasa usai mendengarkan pidato Presiden RI, mengatakan bahwa yang disampaikan Presiden pada saat pengantar nota keuangan APBN ada hal yang menarik. Ada pun poin pertama, yakni mengenai transfer daerah yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Poin pertama itu mengenai transfer daerah yang meningkat dengan total Rp150 triliun lebih, yang mana mungkin penggunaannya untuk gaji P3K. Fasa juga menjelaskan dalam pidato Presiden juga menyampaikan, kenaikan gaji para aparatur sipil negara sebesar 8% serta kenaikan gaji pensiun sebesar 12%. Kemudian postur APBN juga untuk pertumbuhan ekonominya dipautok sebesar 5% lebih dan inflansi sebesar 2% lebih. Untuk inflansi sendiri, diketahui Pemkot sudah di bawah basis nasional, serta pertumbuhan sudah di atas angka nasional. Menyikapi yang disampaikan Presiden terkait kenaikan gaji ASN, Fasa berharap dengan kenaikan gaji tersebut dapat meningkatkan kinerja ASN dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.